Intro Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya Pemirsa menekan angka kasus COVID-19 di Kota Sumarang Pemerintah Kota Sumarang terus melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 Salah satu upayanya yakni dengan mendekatkan lokasi vaksin di tempat-tempat strategis di lingkungan warga Salah satu percepatan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan oleh Kelurahan Penderikan Kidul bersama dengan Puskesmas Poncal Sumarang pada Rabu Siang Berlokasi di Universitas Dianuswantoro, warga Penderikan Kidul antusias mengikuti vaksinasi yang menyediakan 225 dosis vaksin tersebut Dengan tertib, warga mengantri untuk melakukan daftar ulang hingga cek kesehatan sebelum divaksin Setelah dinyatakan layak divaksin, mereka pun menjalani vaksinasi Warga berharap dengan vaksinasi ini mereka dapat melawan COVID-19 dan terhindar dari virus yang telah menyebar sejak 2 tahun lalu tersebut Keberapa ini? Ketiga Ketiga Vaksin ini memang dibutuhkan buat masyarakat biar virus-virus yang sebelumnya berbahaya itu bisa hilang Yang tidak ada lagi yang namanya Omikron atau Gilta atau yang lain Harapannya sehat terus Ya, sehat semua Vaksin itu berapa ini? Baru pertama Baru pertama ini? Kenapa baru pertama? Ya, dulu kan masih langkah ngasih kesempatan yang lain Oh Kebetulan kan juga Alhamdulillah dikasih kesehatan Ya, yang penting kita jaga isi makanan Olahraga Nah, gitu aja sih Harapannya ya cepat-cepat tertanggulangin aja Wabahnya ini Digelarnya vaksinasi di tempat dekat lingkungan warga ini Sebagai upaya menyisir warga yang belum melakukan vaksinasi lengkap Sehingga akan semakin banyak warga yang ikut vaksinasi Dan harapannya terbentuk kekebalan komunal di lingkup warga Ini percepatan untuk mendekatkan warga Supaya warga untuk vaksin ya Kita menghimpul ke RTRW Agar warga semuanya untuk melaksanakan vaksin Di lingkup sini masih banyak atau yang belum vaksin? Yang di lingkup sini yang vaksin 1, 2 sudah sedikit Kalau yang vaksin 3 ya lumayan lah Ini sudah ada 225 yang vaksin Kemarin yang kita kan sudah melaksanakan 3 tahap Pertama 95, yang kedua 95, yang ketiga ini 225 orang Untuk mendekatkan keluarga ya Supaya mau vaksin Kasus COVID-19 di kota Sumarang sendiri Sempat mengalami kenaikan cukup signifikan Di awal bulan Februari lalu Namun saat ini sudah terus menurun Dan tinggal 536 pasien positif COVID-19 yang dirawat Tutuk Carita melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!